Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Jirapah Channel Tutorial Kali ini akan mempraktekan bagaimana caranya Untuk membuat kantung tempel yang bagian bawahnya bulat Mungkin bisa bermanfaat untuk para pemula Untuk proses pembuatannya ikuti video berikut ini Nah ini ya untuk para sobat ya Ini saya sudah disiakan ini ya bagian bahannya yang akan ditempel ya bagian kantongnya Ini bagian kantongnya ya Nah ini saya buat ukurannya 12 ya 12 cm Ini lebarnya untuk ke bawahnya saya bikin 16 cm Kita di dulu yang lipat dulu Bagian atasnya kita lipat dulu Saya sengaja menggunakan benang yang berbeda ya supaya jelasnya Nah caranya ini bagian bawahnya ya Kalau kita lipat ini sulit ya Biasanya caranya ya Ada beberapa macam cara Bisa juga ini ya Disetika dulu dibentuk Lalu kita jahit Atau juga Kita jelujur ininya ya Ini Kita jelujur dulu Kita jahit ya Yang pas Yang mau dilipatnya kita jahit dulu Ininya dibentuk ya Dibentuk dulu Ininya Apa Bentuk bulatnya Kita ya Dikasih Tanda ini Lalu kita jahit ya Pas ya Pas bagian tandanya kita jahit ya Nah ini ya Sudah dibentuk sama jahitannya Lalu kita tempel Ini ya Bagian jarak atasnya ini Satu Minyan 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 kita Ini dulu ya Sudah dibentuk dulu Nah ya Ininya bentuk dulu Nah Lalu kita lipat Melipat ya Ini benangnya Bekasnya Jangan sampai Kelihatan ya Jangan sampai Kelihatan Supaya ada Di dalam Pas bolaknya Itu ya Apa jahitannya Itu tandanya Tidak 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 Ayo Hai 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 upayakan pas ininya jangan kelihatan ya pas bekas tandanya itu ada dalam lipatannya lainnya terserah ya mau dibentuk jahitnya seperti apa misalkan kan ini double ya hitungnya nih nah nih yang sebelah juga nah itu ya para sobat caranya ya ini bikin kantong tempel yang seperti ini yang bawahnya bulat ini bentuknya apa bikin bentuknya spele ya bikinnya SPL tapi sebenarnya ininya susahnya luar biasa kalau untuk pemula yang belum tahu triknya ya ini bikin gimana caranya supaya ini berbentuk bulat seperti tadi ini ya itu untuk para sobat ya eh mohon dukungannya dengan memberikan subscribe ya ke yang belum ke channel ini atau yang sudah memberikan like and sharenya supaya channel ini bisa berkembang terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh